Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media semua. Selamat sore Kuts Jajang Nurjaman dan pemainnya Amiruddin Bagaskafa dalam sesi post-med press conference pertandingan antara Barito Putra menghadapi persiraja yang berkesudahan dengan skor 4-1 untuk Barito Putra. Kuts pertama selamat Kuts atas kemenangannya. Langsung aja Kuts bagaimana komentar Kuts terkait pertandingan sore hari ini Kuts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mencetak lebih banyak full. Saya pikir ini ada satu progres yang baik dari pemain kami dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan malah lebih baik lagi di pertandingan yang akan datang. Oke langsung saja ke Mas Bagas. Mas Bagas sendiri bagaimana Mas komentarnya terkait pertandingan hari ini? Alhamdulillah pertama-tama saya ucapkan bersyukur apa yang kita rahi pada sore hari ini. Semoga semua pemain tidak sampai di sini saja bisa terus bekerja keras demi mendapatkan hasil yang bagus di pertandingan kedepannya. Terima kasih. Kuts langsung saja ada pertanyaan dari Gigi Tribunews. Kuts kemenangan ini membawa Barito menjauhi zona degradasi. Menurut Kuts bagaimana persaingan di zona merah dan papan bawah Kuts? Ya persaingan zona merah cukup ketat. Jadi sekali lagi walaupun hari ini kita bisa beranjak meninggalkan zona merah tapi tetap harus tetap waspada, fokus dan tetap kerja keras di pertanyaan berikutnya. Karena lengah saja kita akan tersalip lagi dengan yang lain. Itu karena sekali lagi cukup sengitnya persaingan di papan bawah. Oke pertanyaan saja dari Republika Mbak Vivi. Evaluasi laga hari ini apa Kuts dan bagaimana Kuts menjaga motivasi teman-teman pemain supaya kemenangan bisa didapatkan lagi ke depannya? Ya selama ini kami memang itu yang dievaluasi terus. Butuh konsentrasi, fokus selama pertandingan karena itu yang sering terjadi di tim kami. Dan Alhamdulillah kali ini hari ini konsentrasi dan fokus semuanya lebih baik. Dan itu merupakan PR kami yang terus harus dibenahi di kemudian hari. Oke selanjutnya Kuts dari Rohman. Penilaian dari penampilan Casio di Hesis gimana Kuts setelah hapsen cukup lama? Ya cukup mengembirakan dan saya happy, saya bahagia lihat penampilan Casio pertama kalinya. Padahal kita sedikit was-was tadinya. Karena memang cukup lama sekali dia tidak turun. Biasanya pemain yang lama turun harus beradaptasi dulu. Tapi Casio kelihatannya langsung in dengan tim. Karena memang dalam latihan kita sudah sering dicoba terus. Oke. Ada lagi rekan-rekan media pertanyaan? Oh ada. Mungkin terakhir, tanyaan keempat. Untuk Kuts, penampilan Barito di seri ketiga ini cukup berbeda dari sebelumnya. Apa yang membuat tim terlihat, terasa berbeda Kuts? Ya memang sudah kelihatan dari persiapan juga antusias dan konten tarif pemain meningkat. Dan keinginan itu terutama itu. Mereka punya keinginan untuk menang. Saya pikir cukup tinggi sehingga berdampak kepada penampilan di lapangan. Dan lini depan juga sekarang sudah mulai sedikit produktif. Karena bisa mencetak empat gol dalam satu pertandingan. Saya pikir ini satu kemajuan yang berarti. Oke. Ini pertanyaan untuk Mas Bagas. Ini gol pertanyaan buat Bagas selama di Barito. Komentarnya seperti apa? Kita gol di rumah sendiri, di Magelang. Sangat bersyukur sekali. Tentunya senang dan bangga. Tapi saya tidak berpuas diri untuk sampai di sini saja. Semoga saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya harus bekerja keras lebih keras lagi. Dan saya mendapatkan hasil yang maksimal di pertandingan selanjutnya. Oke. Begitu rekan-rekan media. Cukup ya sesi post-med Barito Putra kali ini. Terima kasih Coach Janu. Terima kasih Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sesi post-med selanjutnya sudah ada Coach dari Persiraja, Coach Ahyar Ilyas dan pemainnya Devri Rizky. Coach langsung saja Coach. Gimana Coach komentar terkait pertandingan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti saya sangat kecewa dengan hasil ini. Bukan hanya soal hasil yang sangat kami kecewakan adalah yang pertama, kami persiranya mengawali pertandingan dengan sangat buruk. Soal konsentrasi. Dua gol hadiah untuk Barito adalah kesalahan yang sangat total dari pemain kami. Gol di menit pertama dan menit ketujuh itu menghancurkan pertandingan hari ini. Oke. Langsung saja untuk Mas Devri Rizky. Gimana Mas komentarnya terkait pertandingan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya memberikan selamat pada Barito. Mengasih mendapat poin penuh. Soal pertandingan tadi, kita di menit-menit awal kurangnya konsentrasi. Membuat kebobolan ada dua gol. Mungkin itu kecewaan buat pemain juga ya. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Saya pikir hanya soal konsentrasi. Karena seperti saya bilang tadi, ketika konsentrasi jelek, kita kebobolan di menit satu, kemudian di menit ketujuh, itu menghancurkan moral tim dan akhirnya membuat percaya diri jadi hilang dan pertandingan menjadi sulit buat kita. Pertanyaannya, pelatih baru belum juga diimumkan. Apakah ini berpengaruh terhadap rencana Persiraja ke depan? Itu pertanyaan tepatnya buat manajemen, bukan buat saya. Saya menjalankan tugas sebagai karataker untuk berapa pertandingan ini. Yang jelas, kita berusaha bersama pemain, bersama-sama untuk memberikan yang terbaik. Tapi kita mengawali seri tiga ini dengan pertandingan yang buruk menurut saya. Tanyaan lagi, Coach, dari Republika, Mbak Fifi. Ini kebobolan terbanyak Persiraja. Bagaimana buat tim supaya bangkit mengingat pertandingan selanjutnya melawan Persib, Coach? Iya, tentunya kita akan menghadapi tim besar, tim sekelas Persib Bandung. Pastinya kami tim pelatih dan beserta manajemen akan fokus ke perbaikan mental pemain dan konsentrasi pemain fokus untuk menghadapi pertandingan. Pastinya ini semakin berat karena pemain juga, saya tahu, pasti kecewa semuanya. Pasti down. Dan ini adalah tugas berat buat tim pelatih dan manajemen untuk membangkitkan kembali motivasi pertanding untuk pemain. Oke. Ada lagi rekan-rekan media pertanyaan? Kalau tidak, mungkin cukup sesi posmed kali ini. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Mas Bebri Rizky. Sehat dan sukses selalu. Begitu rekan-rekan media sesi posmed kali ini. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.